Intro Orang Israel mengaku dihadapan Yosua Sedangkan Petrus mengaku dihadapan Yesus Nah, kalau diterjemahkan ke dalam konteks kita sekarang Ya, kalau Israel mengaku dihadapan Yosua Petrus mengaku dihadapan Yesus Kita mengaku dihadapan siapa? Sebenarnya, gereja sekarang menggabungkan keduanya Kita harus berhimpun di satu tempat Seperti Yosua Tetapi, kita mengaku dihadapan Yesus Simbolnya adalah Ekarisi Disitulah pengakuan lima Tetapi, pengakuan itu harus diikuti oleh kasih Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada suami dari Pak Paulus bilang Kasih hibah istri Sebenarnya, tunduk dan kasih itu Dua kata yang berbeda punya maksud yang sama Tetapi, nunduk dan kasih adalah satu jenis yang sama Sebenarnya, supaya bervariasi Kasihilah istrimu, kasihilah suamimu Makanya di tempat yang lain, dia pakai satu kata sebuah Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu Bisa juga, nunduklah kepada Allah Nunduklah kepada susah Kalau beriman tanpa kita saling mengasihi Apa bedanya dengan orang? Itu jelas di dalam hasil istri neurologi Bahwa orang yang beriman itu cenderung jelas Cenderung sukses Bukan suara berapa banyak yang kita miliki Ya Hidup berkelimpahan itu bukan jumlah yang kita miliki Tetapi, apa saja cukup Ya, cukup Ada pisang rebus saja Ya, ada air saja Cukup Ya, ada istri satu saja Cukup Jadi itulah hidup berkelimpahan Karena itu orang beriman Rata-rata bebas dari kegelisah Makanya Yesus bilang Saya datang supaya kamu hidup dan hidup kamu Sebenarnya saya datang supaya mereka hidup Dan hidup mereka berdalam Selamat menikmati 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 Selamat menikmati